Ini ada yang sedih nih lor, karena akibat demo tadi tuh ada seorang jenazah bayi di dalam mobil ikut terjebak macet nih lor. Nah, bagaimana informasinya? Kelanjutannya kita tengok di pantauan, Bang Jek. Masa aksi dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, Salko, PP, dan BISU. Untuk aksi ini menyuarakan soal angkutan batubara yang menganggara aturan. Dalam aksi ini mobil batubara baik yang muatan maupun kosong dilarang melintas di Keloran Seri Dadi, Kecamatan Muara Bulia. Tidak hanya itu mobil yang berkeluar di abu dilarang melintas. Dirisnya lagi ada salah satu pengendara mobil yang membawa seorang jenazah bayi yang sudah meninggal dan terjebak macet selama 3 jam. Dari keterangan pengguna jalan bawa dirinya dari RSUD Mataher dengan tujuan ke Sungai Bengkal Kabupaten Tepo dan terjebak macet selama 3 jam. Melaporkan.